Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Boleh jadi perkembangan remajanya dan diwasanya menjadi pemberontak Atau malah dia merasa di rumah itu hanya sebagai tempat penjara Hanya sebagai tempat untuk diekskusi Maka kemudian dia di luar menjadi cari kompensasi Kalau cari kompensasi ketemu yang baik, yang sore itu menjadi bagus Tapi kalau ketemu yang tidak bagus, maka fenomena sekal sebagai pelitian Klitih buat pelitian, buat pelitian boleh Saya kan untuk pelitian ya Jadi klitih begitu Ada kalahnya memang kita harus keras Ada kalahnya memang kita harus tegas Ada kalahnya kita harus lemah lembut Saya sering mencontohkan dengan mendampingi anda itu seperti kita sedang bermain layang-layang Kalau dibiarkan tidak akan bisa terbang Kalau sudah terbang, dibiarkan juga akan kena tempaan angin dan boleh saja diputus Maka untuk menerbang tanda yang lain itu kadang-kadang kita harus ditari Kadang harus dilepas, kadang harus kita nikmati Kita harus diawasi dan sebagainya Maka lebih baik mengurusannya adalah tegas Iya, tidak, 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 itu tegas Kekerasan tidak akan menghasilkan manfaat yang besar Tadi dalam sebuah hadis dikatakan justru kelembutan itu Banyak manfaatnya daripada kekerasan akan menghasilkan keuntungan Umar bin Horto dididik dengan sangat keras Dengan sangat tegas dan hasilnya luar biasa ketika disilami dengan nurung imai Cahaya yang keislam Nah, problemnya kemuliaan Apakah kemuliaan yang kita sebagai rafiol bisa selamanya mendampingi anda? Kalau di rumah sudah agak bentar Kalau di rumah bukan menjadi tempat yang raman Kalau di rumah bukan lagi tempat berpulang dan berangkat Maka kemanakah yang akan harus bersimpulnya? Nah, karena itu kita kembali kepada orang tua Mendampingi anak memang ada senenya Kadang memang harus tegas, kadang memang harus selamanya Tapi bukan keras Karena keras nanti akan jadi tumpul laki-laki Akan menjadi pemberontak pada dewasa Bahkan akan menjadi Terlihatnya ketika dia sudah dewasa Anda juga bisa lihat penat dengan pengalaman Kerasi orang tua sampai sekarang masih terlihat-lihat Dan itu kalau tidak dikontrol dengan baik Maka bisa menjadi balas dendam bagi anak-anak Dan balas dendam bagi anak-anak tidak dikontrol dengan sadar Ini yang mahal yang dikontrol dengan diri Maka sebaiknya Kalau memang harus ada hukuman Tadi sudah ada step-stepnya Perlihatkan dulu Itu campur tidak Kalau tidak punya pelarung Kemudian yang kedua Jangan pulang-pulang Kalau tetap tidak pelarung Kemudian dikontrol dengan pengalaman yang ketiga yang menjelaskan Terima kasih telah menonton!